Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Bungu Milar CGP Anwatan 10 Dari SDN 1 Masyawat Disini saya ditemani oleh Ibu Nama saya Yulim Karmawati Assalamualaikum Ibu Bagaimana kabarnya baik? Ya Ibu disini saya akan melakukan percatatan praobservasi Nah disini saya akan melihat jalannya kegiatan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan Namun sebelum itu saya akan melakukan supervisi terlebih dahulu ya Ibu ya? Ya Nah untuk tujuan pada supervisi ini Disini saya akan untuk mempersiapkan kegiatan pembelajaran yang dilakukan Mulai dari tujuan pembelajaran Kemudian juga pengembangan yang dilakukan Kemudian juga rancangan-rancangan yang sekiranya akan disiapkan oleh Ibu Yuyun sendiri Nah untuk selanjutnya Ibu Yuyun ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan Ibu Yang pertama disini ada kira-kira nih tujuan pembelajaran yang ingin dicapai seperti apa? Ya saya disini pada hari ini akan melaksanakan pembelajarannya Tujuan pembelajarannya Yang pertama agar peserta didik dapat menganalisis karakteristik geografis kehidupan sosial budaya dari dua negara ASEAN dengan benar Kemudian dengan pembelajaran ini peserta didik mampu membuat laporan tentang persamaan dan perbedaan karakteristik dua negara ASEAN terkait kondisi geografis atau sosial budaya dengan benar Itu tujuannya yang akan dilaksanakan pada pembelajaran hari ini Oke jadi seperti itu ya Ngomong-ngomong dari mata pelajarannya itu mata pelajarannya apa ya? Mata pelajarannya IPS Kalau sekarang kalau kurang berkipas ya Tapi saya mengambilnya satu materi saja yaitu tentang ASEAN Oh iya iya saja Kemudian Ibu untuk rancangan pembelajarannya seperti apa? Ya rancangan pembelajarannya akan dilaksanakan dengan menggunakan strateginya PBR Kemudian mulai dari saya mengkondisikan siswa Kemudian saya melaksanakan apresepsi ya untuk menarik perhatian siswa Dengan pelajaran yang minggu yang lalai Saya menyampaikan tujuan pembelajaran Kemudian saya akan menampilkan sebuah, menayangkan sebuah video Dan menjelaskan materi dari video tersebut Kemudian ada tanya jawab dengan peserta lidit Kemudian saya akan membagikan lembar kerja yaitu LKPD Yang nanti akan dikerjakan bersama kelompok anak-anak itu ya Kemudian nanti saya akan menyimpulkan dari pembelajaran yang tadi Yang disampaikan dengan tujuan tersebut Kemudian setelah menyimpulkan saya akan membagikan lembar evaluasi Kemudian akan melaksanakan prevensi Itu mungkin perancangan yang akan saya laksanakan pada pembelajaran Kemudian pada perancangan kegiatan pembelajaran otomatis membutuhkan media Nah kira-kira untuk media pendukung dalam kegiatan pembelajaran seperti apa? Media yang akan digunakan untuk pendukungnya berupa laptop Kemudian disambungkan dengan proyektor untuk menampilkan sebuah video Kemudian ada lagi medianya yaitu PETA, PETA ASEAN Ada juga medianya berupa LKPD Yang sudah dipersiapkan oleh saya untuk dibagikan kepada siswa Dan satu lagi lembar evaluasi Itu akan dibagikan untuk dikerjakan mandiri Selanjutnya ibu untuk waktu yang dialokasikan bagaimana? Ya waktunya nanti sudah dipersiapkan oleh saya Yaitu sekitar 2 x 35 menit Yang terakhir ibu pada kegiatan pembelajaran ini Area pengembangan atas yang ingin ibu kembangkan bagaimana? Yang saya akan kembangkan yaitu agar kegiatan pembelajarannya itu lebih menarik Lebih menyenangkan siswa itu agar semakin senang dalam pembelajarannya Dengan menggunakan media proyektor dan PETA Agar suasana menjadi hidup gitu ya Dengan menampilkan media pembelajaran terupa video dan PETA tersebut Dan satu lagi kegiatannya pembelajaran itu Saya titik beratkan agar lebih berpihak pada peserta didik gitu ya Bukan hanya untuk diri saya tapi peserta didik juga diunggulkan berpihak pada peserta didik Ya ibu baik, bagus sekali disini rancangan pembelajarannya Kemudian juga area pengembangannya yang ingin dicapai Mudah-mudahan nanti siang ya ibu ya jam 9an Dan kegiatan, observasi dalam kelas begitu lancar Dan tentunya bisa selesai tepat waktu ya ibu Iya, mudah-mudahan Mungkin ibu sekian saja ini wawancaranya Mungkin lagi topik wadayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak Yang sampai jumpa nanti di kelas Nanti ya Sudah siap untuk belajar? Sudah Terima kasih anak-anak Sebelum dimulai pembelajaran Bukan muka dulu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebelum dilaksanakan pembelajaran Alam kebaiknya kita berdoa bersama-sama Berdoa dipimpin oleh Ketua Kau Silahkan menanam Bukan muka dulu Alhamdulillah Berdoa dipimpin oleh Ketua 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 Pimpin Oles Walikia umir Ijadah Kutua Ijadah Ijadah Terima kasih. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita melaksanakan kebiasaan yang itu dilanjutkan dengan asma usna. Silahkan. Selanjutnya ibu akan mengaksan terlebih dahulu. Siapa yang kita hadirkan hari ini? Selanjutnya. Bagaimana seri? Sakit ya? Mungkin sakit ya? Oh iya tadi ada kabar dari orang tuanya ya? Sakit. Kita doakan semoga seri teman kita sempat cembuh. Amin. Ya Allah ya Allah. Amin. Selanjutnya. Agar pembelajaran kita bersemangat ya. Kita harus menumbuhkan rasa nasionalisme ya. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional ya. Salah satu lagu wajib nasional. Silahkan berdiri. Silahkan berdiri. Terima kasih. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Asia Tentang nama-nama negara Ada berapa negara? Asia Apa saja, yuk? Bukan Indonesia 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 Banyangkan, Hawes, Kambodak, Rubenai, Salam, Dekan, Deku, Sb. Terbaik sekali ya. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini, tujuan pembelajarannya, yang pertama, melalui kegiasaan mengamati video pembelajaran dan berdiskusi, peserta tim dapat menganalisis karakteristik geografis keinginan sosial berdaya dari buah negara ASEAN dengan benar. Yang kedua, setelah identifikasi ASEAN dan kehidupan sosial berdayanya, peserta tim mampu membuat laporan tentang persamaan dan perbedaan karakteristik buah negara ASEAN terkait kondisi sosial berdaya dengan benar. Sekarang, marilah kita menyaksikan salah satu video pembelajaran. Nanti kita setelah menonton video, kita akan bertanya-jawab ya untuk berdiskusi. Nah, perhatikan ya. Karakteristik geografis dan keinginan negara-negara ASEAN Siapa yang pernah mengikuti penanyangan Sea Games di televisi? Apakah kalian tahu apa itu Sea Games? Sea Games atau Southeast Asian Games adalah acara pertandingan olahraga antar negara-negara di ASEAN. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Asian yang artinya perhimpunan bangsa-bangsa Asia negara atau perbarat. Tentang astronomis Asia negara adalah seperti berikut, di mana melewati garis ketulistiwa sehingga berikut tropis. ASEAN didirikan tanggal 8 Agustus 1767 di Bangkok, Thailand. Negara-negara yang mendeklarasikan terbentuknya ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Selain lima negara berdiri, angkota ASEAN bertambah dengan bergabungnya Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kaboja. Tujuan dibentuknya ASEAN adalah untuk menikmati tenaga negara-negara di ASEAN. Negara dengan cara memang subur dan cocok untuk pertanian, terutama daerah di sekitar Sunai Mekong. Negara kegelapan adalah Laos. Laos merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang tidak memiliki garis pantai, sehingga tidak memiliki nasi laut. Namun, Laos masih memiliki hasil pertanian, pertambangan, dan kayu. Negara kesembilan adalah Kamboja. Salah satu destinasi yang terkenal adalah kompleks jani Angkor Wat, yang menjadi kompleks jani terpuas di dunia. Superdaya alam yang penting di Kamboja adalah ikan, yang banyak diperoleh dari Janongkong Lesak dan Sunai Mekong. Negara kesepuluh adalah Myanmar. Myanmar memiliki sebutan sebagai negara seribu pagoda. Hal tersebut dikarenakan ada sekitar 2.500 pagoda di seluruh Myanmar. Myanmar memiliki pakaian tradisional bernama Lokim, yang mirip dengan Saruf Indonesia. Karakteristik dan potensi dari setiap negara ASEAN ternyata tidak lepas dari permasalahan sosial. Contohnya adalah kemiskinan, keberatan penduduk, kriminalitas, kesimpangan sosial, sampai dengan perusahaan lingkungan. Bagaimana teman-teman, menarik sekali ya, karakteristik negara-negara ASEAN? Semoga setelah mempelajari materi ini, kita dapat menikmati setiap perbedaan yang baik, pengumuman rasa persaudaraan, dan ikut berperanmenyelesaikan masalah sosial, misalnya dengan rajin belajar dan menjaga lingkungan. Persamaan kondisi biografis Indonesia dan kelimina adalah, coba tulis jawabanku di kolom komentar, kolom pelatihan yang lebih baik. Sudah ya, melakukan videonya, menarik tidak? Menarik, ini kita tahu, negara di ASEAN itu ada sebelah dengan berbagai macam karakteristik geografi dan sosial budayanya. Tapi sebelum itu, saya akan bertanya, Siapa yang tahu, tadi kan ada peta, peta-peta ya? Nah, di sini, gue akan menjelaskan, ada peta ASEAN, di sini. Siapa yang tahu, sebelum gue jelaskan, yang tahu yang bisa menunjukkan di mana letak negara-negara ASEAN? Ayo, siapa yang mau maju, kelompok satu boleh? Yuk, ke sini, dua orang bisa ada. Mau? Iya, saya silakan sama ASEAN. Sini, kita lihat, yang lain juga serah-serah. Negara yang pertama, Indonesia, ada di mana? Ayo tunjukkan. Iya, bagus. Kemudian, negara apa lagi? Singapura, ada di mana? Iya, selanjutnya negara apa lagi? Malaysia, di mana Malaysia? Iya, di sini. Kemudian, Filipina, di mana Filipina? Yuk, oh iya bagus. Kemudian, negara Laos, ada di mana? Iya, bagus sekali. Kambodja, ada di mana? Bagus. Thailand, ada di mana? Iya, Timur Leste, ada di mana? Bagus. Kemudian, dunia, ini yang salah. Ayo, cari, ayo. Ayo, cari. Di mana, dunia? Ayo. Iya, bagus. Kemudian, Kambodja. Ayo, cari. Iya, bagus. Ayo, ini Kambodja. Kemudian, Vietnam. Ayo, cari Vietnam di mana? Nah, paling pinggir. Jangan lalu puas nih, ya bagus. Yang bener apa? Sudah, semuanya. Iya, teman-teman untuk teman kita yang sudah menunjukkan. Kalau aku tanya gini, ayo. Siapa yang mau tampil untuk menunjukkan petaknya? Silahkan. Mau semuanya boleh. Mau peluang-peluang, ya bagus. Ayo, tunjukkan petaknya di mana? Mau acak-atak. Tayulnya ada di mana? Iya. Kalau Timur Leste? Iya. Kalau Laos? Di mana Laos? Iya, bagus. Bipinak. Ayo, cari. Iya. Kalau Singapura? Ayo, cari. Iya. Kalau Kamboja? Cari, ayo. Di mana Kamboja? Ayo, cari. Mau bantu temannya? Silahkan. Mana Kamboja? Di tengah-tengah yang pantainya sedikit, itu Kamboja. Ayo, cari. Iya, bagus. Iya. Kalau Malaysia? Malaysia. Kamu jangan tertutup. Ini Malaysia, ya. Satu lagi, Brunei dan Selam. Ayo, cari. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk teman kita. Nama Ibu Kota-nya, tahu tidak? Tahu, ya. Amin, lalu sudah ada datang tentang nama negara, KSPR, ya sudah. Ada nama Ibu Kota-nya, ada perwakilan yang mendirikan ASEAN, ada berapa? Yang mewakili Indonesia yang mendiri ASEAN, ada berapa? Ada apa saja? Indonesia. Ibu Kota-nya, ada perwakilan yang mendiri ASEAN. Lalu sudah ada perwakilan yang mendiri ASEAN. Ibu Tanya siapa? Tokoh yang mewakili Indonesia? ASEAN. Tokoh dari Singapura? Bisa juga. Iya. Tokoh dari Thailand? Tokoh dari Indonesia. Tokoh dari Indonesia. Tokoh dari Indonesia? Sebelah negara ASEAN Bisa, kalau belum hafal Boleh membuka bukunya Yang minggu lalu sudah ada Ayo kita nyanyi bersama tentang Sebelah negara ASEAN Satu, dua, satu, dua Ada sebuah negara Yang termasuk ASEAN Pertama Indonesia Singapura, Malaysia Kelimpinan airan Hampir mereka blleigh Terima kasih Masukur Terima kasih Soberapa Yang minggu lalu Pertama Gogona Dalam politicians Terima kasih L kale Sebelah PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 1